Wahyu tiga kepada jemaat disardis dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat disardis inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu aku tahu segala pekerjaanmu engkau dikatakan hidup padahal engkau mati bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna dihadapan Allahku karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya turutilah itu dan bertobatlah karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu tetapi disardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu barang siapa menang ia akan dikenakan dan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan melainkan aku akan mengaku namanya dihadapan Bapakku dan dihadapan para malaikatnya siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat kepada jemaat di Philadelphia dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci daud apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi aku akan datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorangpun mengambil makotamu barang siapa menang ia akan ku jadikan sokoguru di dalam baik suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ dan padanya akan ku tuliskan nama Allahku nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat kepada jemaat di Laudikia dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudikia inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin buta dan telanjang maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripada ku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa ku kasihi ia ku tegor dan ku hajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapaku di atas tahtanya siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat di atas tahtanya yang dikatakan roh di atas tahtanya yang dikatakan roh